Intro Halo Mbak, baru pindah ya, saya tuh tangga sebelah lho Mbak tinggal sendirian ya disini ya? Iya mas, saya sendirian aja Kok bisa sendirian aja? Iya, baru ajak kolon dari penjara Hah? Kasus apa Mbak? Bunuh suami saya Yaudah, saya permisi dulu ya Mbak ya Eh nggak mampir dulu mas Enggak Harta yang paling berharga adalah istri muda Harta yang paling berharga adalah duda kaya Ada lagi suami tanya Gus, kenapa istri-istri di sinetron Indosiar kok sabar-sabar? Iya, karena dibayar Pengen istrimu sabar? Dibayar Kenapa? Karena jatuh cinta itu pakai perasaan merawatnya pakai penghasilan Ibu tahu wajah lelaki yang memperkosa ibu? Saya tidak tahu wajahnya pak Loh, kok tidak tahu bu? Soalnya saya diperkosa dari belakang pak Kan ibu bisa berbalik arah untuk melihat si pelaku Saya takut pak Loh, kenapa takut? Takut lepas pak Oh, wala bu, bu Keluhannya apa? Susah nafas Panas dingin Batuk-batuk Iya Mata merah Gigi kuning Iya Mungkin anak ini mabok tai Buah semangka buah tomat Gak nyangka dah malam jumat Keci bubur beli alpukat Anaknya tidur, mamanya dimbat Jalan-jalan ke pasar keramat Jangan lupa beli tomat Malam ini malam jumat Jangan lupa minum opat kuat Ini saya nemu celana dalam cewek di lemari, papa Punya siapa? Gue gak tahu Jujur Gak tahu, ma Mama tahu persis Ini punya inem membantu kita Ma, jangan itu inem Inem itu orang baik Baik apanya? Iya, papa tahu persis Inem itu gak pernah pakai celana dalam Mainin burung aja Aku gak pernah dimainin Aku mainin burung aku Kamu juga suka mainin burung aku Disini ada yang tahu doa untuk Biar gak tergoda sama mantan yang terkutuk gak? Kamu Kamu gak usah ngapa-ngapain Kamu udah menggoda aku kok Kita tuh pacaran lama Tapi kamu nikahnya sama dia Setukang sate Makanya Jadi cowok Jangan terlalu ngehala Jangan terlalu lama ngehalalin cewek Apa? Masal kamu tahu Aku gak hidup untuk mencintai kamu Tapi aku bertahan hidup Untuk menjaga hati kamu Semuanya udah terlambat ya Aku udah punya suami Dan liat dong suami aku sekarang kaya banget Emang kamu udah digabeliin apa sama suami kamu? Suami aku tuh sekarang udah bukan pengangguran lagi Aku dibeliin gelang berlian Cincin berlian Dibeliin kalung Kalau aku ceritain kamu pasti Malu nerima barang-barang itu Imitasi enak aja Pagi-pagi ngebuka DM Isinya orang pada cari jodoh Maukah kau menikah denganku? Aku berjanji akan mencintai dan membahagiakanmu Lautankanku seberangi Gunungkanku daki Buaya lagi bekoal Lu minum kopi panas aja Masih lu tiupin segala Mau ngedaki gunung Menyeberangi lautan Singkatan dari STMJ Susah tidur mikirin jadak Pasien berikutnya Masuk-masuk-masuk Kenapa-apak Dateng-dateng udah berdendang Habis gajian ya Bukan berdendang dong Ini kesakitan Oh sakit Apa keluhannya? Ini kalau malam gigi saya nyut-nyutan Kalau pagi nyet-nyetan dong Enggak Enggak Oh enggak yaudah berarti ini masih waspada satu Kenapa giginya bisa nyut-nyutan pak? Ini giginya saya bolong Mau ditambel aja dong Mau ditambel atau mau disisirin aja? Sisirin aja ya Ditambel aja emang gigi saya kusut disisirin Enggak mau Enggak mau yaudah Kalau mau ditambel saya berpisah dulu ya giginya ya Coba buka mulutnya A B B Seperti saya masih banyak pasien B C Ya C Itu masih apal Kalau alfabet Enggak begitu sakit berat Saya emang mau nambel gigi dong Bukan mau nambel otak Oh A A Aduh Gil Kamu tahu gak kenapa lelaki disamain dengan buaya? Ya Memang lelaki itu buaya Tumben kamu sadar pret Salah Lelaki itu buaya yang suka cari wanita Karena wanita punya lubang buaya Sialan betul kamu pret Mulai lagi kasih naik darah tinggi saya Awas kamu saya tunggu disimpangan Pak apa bedanya janda jaman dulu sama janda jaman sekarang? Oke Janda jaman dulu Mereka ditinggalin suaminya itu Mukanya malah gak kerawat Ya kan? Mukanya malah gak kerawat Karena tidak ada yang meliayai Terus Nyari pekerjaan pun masih susah Beda dengan janda jaman sekarang Janda jaman sekarang itu ditinggalin suaminya Makin cantik Makin glowing Makin bohai Makin semak Makin montok Karena apa? Janda jaman sekarang itu pinter Cari cuan Cari duit Ya Mereka bisa bekerja dimanapun Dia suka gitu kan Terus Apalagi buat para single mom ya Mereka lebih Giat lagi Bekerjanya Karena Dia lebih mementingkan kebahagiaan anaknya sendiri Dibanding kebahagiaan dia Itu jadi buat para single mom Semoga diberi Rejeki yang berlimpah Umur yang panjang Dan badan Yang sehat ya Pokoknya buat para single mom Sarang heo I love penyutir I love penyutir Ayo 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 Pertanyaan Itu dah Ya mau nanya aja Danya apa salahnya Gak pernah papa Dah ngompol di celana Kau pun ada-ada aja kau Kalau eek di celana pernah Gak pernah Sama sekali gak pernah Porf Berapa jadi ubat gak pernah Beritahu kau ya Kok bisa gak pernah sih pak Karena gak pernah papa Pak pakai celana Buset dah Dari awal Kak dibilang Kok gak kepikiran aku tadi ya Udahlah pak Kita waknya makin seram Iya naik Udah dari tadinya Mua papa bilang Papa kan gak pakai celana Gitu makanya Tapi papa biarin aja dulu Kau bertanya-tanya Biar durasinya nambah Oh alas segitunya papa ya Ah gak usah wapir kali dah Kalang tapi balik poin Itu kan biasa Iya sih Zaman dulu Ada duit Abang disayang Gak ada duit Abang ditendang Zaman sekarang Ada duit Abang jarang pulang Habis duit Abang pulang kandang Meresahkan ya abang Aku mau gombalin juga Oh iya A-A Iya Neng Papa A-A Security ya Kok tau Oh iya bener Jangan lupa like Subscribe Aktifkan lonceng notifikasi Biar anda dapat notif Kalau channel ini upload Biar ain't Jangan lupa like Tidak Jangan lupa like Tidak Tidak